Pemirsa fraksi PDI Perjuangan mencopot anggotanya Rike Diapitaloka dari Jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Selanjutnya fraksi PDIP menugaskan Komjen Purnawilawan Muhammad Nurdin untuk menggantikan Rike sebagai Wakil Ketua Balik. Ketua fraksi PDIP Utud Adianto menjelaskan pihaknya telah mengirim surat ke Sekjen DPR terkait pergantian Jabatan Wakil Balik. Utud menjelaskan Balik akan menghadapi tugas berat dalam waktu dekat. Ia menilai pengganti Wakil Balik yang diisi oleh Komjen Purnawilawan Muhammad Nurdin akan lebih menguasai tugas yang akan dijalankan ke depan. Utud juga mengapresiasi kinerja Rike selama menjabat Wakil Ketua Balik. Sebelumnya Rike merupakan Ketua Panja RUU Haluan Ideologi Pancasila dan sempat memimpin rapat pleno terkait RUU tersebut. Terima kasih. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mbak Rike Diah Bitaloka. Dia sudah berjuang habis-habisan, tetapi ini tahapannya lebih untuk mengawal hal-hal seperti ini. Jadi itu pengantar dari saya, nanti pendalamannya bisa tanya-jawab. Apakah pendalamannya rotasi di tengah-tengah?